F1 akhirnya mengumumkan susunan balapan dalam kalender musim 2023 mendatang. Seperti yang diprediksi sebelumnya, F1 kembali memecahkan rekor jumlah balapan terbanyak dalam semusim dengan total 24 race tahun depan. Kalender baru tersebut sudah disetujui oleh FIA kemarin dan ada beberapa perubahan yang bisa dilihat dari bagaimana F1 menyusun balapan 2023. Yang jelas, dengan 24 balapan semusim, itu akan menjadi kalender F1 paling padat sepanjang sejarah. Rangkaian sirkus 2023 akan dimulai dari tes pramusim yang diadakan di Bahrain pada akhir Februari, lebih tepatnya sekitar tanggal 23-25 Februari. Lalu dua pekan setelahnya, balapan perdana musim depan akan dimulai lebih awal pada tanggal 5 Maret di sirkuit yang sama yaitu di Bahrain. Berbeda dari musim-musim sebelumnya, yang biasanya balapan pertama itu akan dimulai pada pertengahan Maret. Di majukannya, tanggal di kalender baru ini tentu bertujuan untuk mengakomodir semua 24 balapan supaya bisa selesai tepat di akhir bulan November. GP Tiongkok, Qatar, dan Las Vegas akan masuk ke kalender reguler dari musim depan. Tapi untuk balapan di Shanghai, pihak F1 kemungkinan masih menanti bagaimana kebijakan otoritas setempat yang cukup sensitif soal kondisi pandemi di sana. Qatar, setelah debut pada musim 2021, mulai 2023 akan masuk menjadi balapan reguler di F1 sampai 10 tahun ke depan. GP Monaco yang kontraknya habis tahun ini dan sempat terganjal masalah uang, akhirnya dipastikan bertahan sampai 2025. Dua balapan yang hilang musim depan adalah GP Perancis yang kontraknya tidak diperpanjang, dan GP Rusia yang mana kontrak mereka diputus lebih awal. Dengan 24 race musim, jadi ya bisa bayangkan betapa padatnya balapan F1 tahun depan, dengan banyaknya race yang ada dari awal Maret sampai akhir November. Namun menurut kami, F1 cukup bagus dalam menyusun kalender 2023, dan tidak terlihat padat jika diamati dari jarak antar balapannya. Seperti rangkaian 4 balapan pembuka Asia di Bahrain, Arab Saudi, Australia, sampai Shanghai, semuanya diadakan dengan jarak 1 pekan setiap race-nya. Meski tetap saja kami heran dengan keputusan F1 memajukan GP Azerbaijan menjadi bulan April, yang padahal dulu sempat bermasalah karena cuaca yang dingin serta berangin. Selain itu, setelah race di Baku, mereka akan langsung pindah lintas benua ke GP Miami sepekan setelahnya. Sama seperti musim ini, yaitu Baku, dipasangkan secara back-to-back dengan Kanada. Setelahnya, F1 akan menghadapi triple header pertamanya di Eropa, dengan rangkaian dari Imola, Monaco, dan Spanyol. Yang menarik adalah, berbeda dari tradisi sebelum-sebelumnya, GP Monaco ditempatkan sebelum balapan di Katalunya. Itu mungkin disebabkan supaya jalur logistiknya bisa urut dari Italia, lalu ke Monte Carlo, lalu baru ke Spanyol. GP Kanada akan jadi balapan yang terpisah dengan gap masing-masing 1 pekan pada tanggal 18 Juni. Sebelum akhirnya, paruh pertama musim 2023 akan ditutup dengan rangkaian double header super sibuk pada bulan Juli di Austria dan Inggris, sampai Hungaria dan Belgia. Seperti yang kami pernah mention di video sebelumnya, GP Belgia akan digeser tanggalnya jika diperpanjang musim depan. Dan benar saja, GP Belgia yang secara tradisi selalu ditempatkan di akhir Agustus sebagai balapan pebuka setelah libur musim panas, pada 2023 dipindah ke tanggal 30 Juli dan menjadi balapan penutup sebelum summer break. Setelah jeda musim panas, F1 akan lanjut dengan rangkaian balapan GP Belanda dan Italia sekaligus race terakhir di Eropa. Dua pekan kemudian masuk ke double header di Asia dengan GP Singapura serta Jepang, sebelum melakoni balapan debut di Qatar. Triple header berakhir akan diadakan di benua Amerika dengan rangkaian race di Austin, Mexico dan Brazil. Las Vegas akan menempati ronde ke-23 sebelum balapan penutup di Abu Dhabi. F1 memastikan, jika balapan GP Las Vegas akan diadakan di hari Sabtu atau malam Minggu waktu setempat. Jika di Indonesia, maka kita akan menyaksikan race pertama di jalanan Las Vegas pada hari Minggu pukul 12 siang. Untuk sprint race, FIA sudah memberi konfirmasi jika hanya memperbolehkan maksimal 3 event sprint pada musim 2023, karena alasan biaya anggaran tim yang akan membengkak jika ditambah lebih dari itu. Hanya saja pihak F1 masih berambisi untuk mengadakan sampai 6 sprint race musim depan dan akan berusaha mengajukan voting di pertemuan komisi F1 selanjutnya untuk mendapatkan suara mayoritas. F1 sendiri belum menentukan di mana sprint race tahun depan akan diadakan. Secara keseluruhan, meski terlihat sangat banyak dan sangat padat, tapi F1 kami nilai berhasil menyusun kalender ini dengan proporsional dari segi jarak atau jeda waktu antar balapannya. Meski ada satu permasalahan dengan penempatan GP Baku dan Miami yang menyiksa secara logistik. Namun setidaknya, F1 terlihat berusaha untuk mengurangi rangkaian balapan triple header yang banyak ditentang oleh tim karena beratnya beban secara fisik dan psikologis. Sesuai dengan perjanjian Concord terbaru, 24 race musim adalah jumlah maksimal yang bisa F1 berikan sampai tahun 2025 nanti. Perjanjian tersebut diakini akan diperbarui dan selama Stefano Domenicali masih duduk di kursi CEO F1, tidak akan heran jika jumlah balapannya akan bertambah di masa depan. Domenicali secara terang-terangan sudah mengatakan kalau F1 selain melihat dari sisi olahraganya, tapi dia juga memprioritaskan sisi komersial yang tentunya berhubungan dengan uang dan cuan. Di bawah kepemimpinannya, F1 dibuat lebih terbuka terhadap ekspansi pasar, terutama di Amerika Serikat yang menjajikan dari segi eksposur karena pamor F1 yang naik secara pesat di sana. Dan ekspansi di timur tengah yang lebih menjajikan dengan uang yang melimpah, dan itu bisa dilihat dari durasi kontrak tuan rumah di sana yang sangat panjang. Jika menurut perkataan mantan bos Lamborghini tersebut, Domenicali bahkan tidak menampik jika F1 bisa mencapai 30 balapan semusim. Target mereka selanjutnya adalah memperluas pasar di benua Afrika dan Asia Timur atau Asia Tenggara. GP Afrika Selatan yang sebelumnya dikabarkan akan masuk kalender 2023 harus menunggu sampai setidaknya musim 2024, karena sirkuit Kialami dinilai butuh persiapan yang lebih matang untuk kembali mengadakan F1. Di Asia Timur, Tiongkok berpeluang memiliki dua balapan F1 di negaranya selain di Shanghai. Tapi ini kemungkinan kembali lagi ke bagaimana situasi Zhou Guan Yu di F1. Jika dia bisa bertahan lama sampai dua atau tiga tahun ke depan, maka F1 akan mempertimbangkan mengadakan balapan lain di negeri tirai bambu tersebut. Untuk Asia Tenggara ini cukup menarik karena ada beberapa negara yang bisa mengadakan F1, seperti Malaysia yang punya sirkuit Sepang. Tapi mereka belum ada niatan untuk kembali karena kerugian di masa lalu. Ada juga Vietnam yang meski proyeknya batal karena kasus korupsi yang menjerat promotornya, tapi F1 tidak sepenuhnya menutup pintu jika mereka akan menghidupkan kembali rencana balapan di Hanoi itu. Lalu yang ditunggu-tunggu dan pasti kalian tanyakan, ada Indonesia dengan proyek sirkuit F1 di Batam yang ambisius. Berandai-andai saja, sirkuitnya sudah jadi pada tahun 2025 atau 2026. Peluangnya cukup besar untuk mengadakan F1 di Indonesia. Apalagi setelah 2028 nanti ketika kontrak GP Singapura sudah habis, maka Indonesia jika mampu secara finansial bisa mengambil tempat tersebut. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.